Terima kasih. Terus 2016 gue lulus SMP, 2013 gue lulus SD, TK-nya gue lupa gue tahun berapa. Kegiatan sih ya, masih main barongsai, terus gue part-time-part-time, online shop, ya semua yang bisa dianjiin uang gue jadiin uang sekalian kuliah. Kebetulan tahun ini gue lagi gak kuliah, tapi gue lagi kerja part-time. Gue part-time, ngocok minuman, sama kerja nyedit-nyedit gitu lah. Kegiatan yang sedang gue lakukan ini ya bersekolah, online, terus gue juga jurusan perikanan yaitu tenak cupang. Itu aja sih kegiatan gue sekarang ini. Temen-temennya asik banget, guru-gurunya juga baik banget, terus juga mereka ngajarnya cepet masuk di otak gitu. Oke kesannya itu, apa ya, guru-gurunya itu friendly banget, ya itu yang pertama. Guru-gurunya seru, terus temen-temennya itu solid banget. Dan kemudian pas masih offline itu banyak banget fasilitas di SMM Josep yang bisa kita gunain. Yang pasti gue ketemu banyak temen, temen-temennya asik-asik. Dan guru-gurunya friendly-friendly. Itu banget sih. Dan fasilitasnya, best. Waktu itu, Mary Josep itu sekolah yang baru berdiri, waktu TK. Jadi gue coba masuk sini karena deket juga sama rumah. Dan kualitasnya, mantap. Karena kebetulan deket juga dari rumah gue dan menurut gue juga edukasinya disini sistemnya bagus sih. Karena deket dari rumah dan juga kakak gue dulu sekolah disini juga jadi sekalian aja. Memilih sekolah di Mary Josep ya karena dulu jaman TK itu tuh tahun 2004 nih sekolah paling deket. Dan ya emang pengen jadi legend aja sih di Mary Josep. Leadership. Karena disini leadershipnya sangat dijunjung tinggi sih. Gue dapet banyak banget ilmu tentang solidaritas terhadap teman. Dan gue mendapatkan ilmu pengetahuan juga. Dari Mary Josep. Itu. Solidaritas sih pastinya. Soalnya kan terutama waktu kelas 12 itu kita perpisahan ke luar kota. Dan kita harus nyatuin pikiran yang beda-beda dari angkatan kita. Kan biar kompak, harus kompak dulu baru bisa sukses gitu. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!